Terima kasih telah menonton Am yang sebelumnya sempat tertulis warga kembang Tanjong Pidi itu ditangkap di jalan tol Amplas hingga tol Binjai, Stabat, Sumatera Utara atau Sumut pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Saat ditangkap, Am dalam perjalanan pulang dari Medan menuju kota Langsa menggunakan truk tronton. Kapol Respidi, AKBP Padili SIK melalui kasar reskim Ibtu Muhammad Rizal SESHMH kepada seraminis.com pada Kamis 29 September 2022 mengatakan, Am telah menjadi target penangkapan setelah dilaporkan secara resmi oleh penumpang yang menjadi korban pelecehan. Ibtu Rizal menjelaskan, dugaan pelecehan dilakukan sopir Am terjadi di Pidi saat mengantarkan penumpang ke kembang Tanjong Pidi. Persisnya kejadian itu terjadi pada Kamis 21 Juli 2022 sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Kemudian, Am melahirkan diri ke luar Aceh. Namun saat adanya informasi Am pulang dari Medan ke Langsa, personel Sareskim Porespidi bergerak ke Medan. Dalam penangkapan itu, Sareskim Porespidi membagi dua tim dipimpin kasar reskim Ibtu Muhammad Rizal, didampingkan iti Peter Ibtu Zeri Ivan bersama tiga personel menunggu di pintu keluar tol Amplas. Kemudian, tim dua dipimpin Kanipidum, Ibda Charlie Yuda, VSTRK bersama empat personel melaksanakan patroli jalur tol Amplas hingga jalur tol Bin Jais Tabat. Saat sedang patroli, melintas satu truk teronton sesuai dengan target saat disesuaikan dengan nomor polisi. Polisi menghadang dari depan untuk menghentikan truk tersebut. Setelah truk berhenti, polisi menggeledah dan menemukan supira AM di dalam truk. Polisi langsung menangkap AM dan sempat menitipkan sementara di sel tahanan polsek Sunggal Porespida Medan, Sumatera Utara. Kemudian, pelaku diboyong ke Porespidi untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Seperti diketahui, sopir AIS berinisial AM diduga melecehkan penumpang gadis berusia 21 tahun berinisial UZ warga Kopaten Aceh Timur. Dugaan pelecehan itu terjadi saat UZ seorang diri meminta diantar ke rumah temannya di Kecamatan Kembang Tanjung Pidi. Terima kasih telah menonton!